Pantesnya Aja Oke, di awal episode ini kita langsung diperlihatkan dengan stasiun kota Hiliria, tempat kediamannya Boboiboy bersama keluarganya. Nah, di sana bisa dilihat terdapat kereta yang sedang berhenti di stasiun. Nah, pada perus stasiun bisa didapati ada amato atau ayahnya Boboiboy, Boboiboy dan juga Mechabob. Nah, kemudian di saat itu bisa dilihat juga bahwa Boboiboy melakukan pamit kepada ayahnya karena akan melakukan liburan ke Pulau Rintis atau tempat tinggal To'abah. Bisa dilihat langsung, mereka melakukan pelukan hangat ya antara ayah dan anak. Kemudian, dilanjutkan dengan Boboiboy melakukan permintaan kepada Mechabob ya untuk melakukan penjagaan kepada ayahnya yaitu amato di luar angkasa sana gitu. Maksudnya kayak tolong jaga anak ayah gue ya kayak gitu. Kemudian, Boboiboy melakukan salim sebagai tanda hormat kepada orang tua ya, seperti yang kita lakukan pada umumnya di Indonesia ini. Nah, mulai masuk ke kereta dengan diiringi tangan yang dadah kepada ayahnya dan Mechabob ya. Dan tiba-tiba Mechabob ini mengeluarkan HP dan memfoto Boboiboy yang kemungkinan akan disimpan atau di forward ke To'abah atau gimana gak tau. Atau mungkin buat rindu kangen gitu loh kalau di luar angkasa kayak gitu. Nah, kemudian bisa dilihat ya, dari dalam kereta mereka melakukan dada-dada lagi tuh. Dan juga, amato itu menitipkan salam kepada Boboiboy agar disampaikan ke bapaknya yaitu To'abah. Nah, di saat keretanya sudah jalan, tiba-tiba amato dapat hologram kol dari Max Mana. Dan kemudian datanglah angin kencang dari atas mereka. Dan sudah bisa dipastikan, itu adalah pesawat luar angkasa yang sudah siap menjemput mereka ya. Nah, yang ini kita mulai masuk ke episode 1 ya. Jadi setelah perpisahan antara Boboiboy dan ayahnya Boboiboy, Boboiboy ini kemudian mendarat dengan selamat di stasiun Pulau Rindis dan disambut oleh To'abah tuh ya disana. Ya emang sih, awalnya ini sempet salah peluk gitu. Dan kejadian lucu ini lucu banget ya. Kita pernah bahas juga kok di momen lucu. Oke, kemudian mereka sampai di rumahnya To'abah dan Boboiboy langsung ditunjukkan kamarnya oleh To'abah. Nah, selanjutnya pagi tiba. Dan Boboiboy sudah ditinggal ke kedai duluan. Maksudnya To'abah tuh ninggal duluan. Dan juga ditinggalkan sebuah catatan buat kesana. Kemudian, di saat membuka pintu, tiba-tiba ada Yaya yang ingin mengantar Boboiboy ke kedai. Tapi Boboiboy itu gak mau dan memilih untuk mengikuti catatan. Nah, singkat cerita Boboiboy sampai di kedai To'abah dengan perjalanan yang cukup lama ya. Dan ternyata kedainya itu deket banget. Lagian sih gak mau ngikutin Yaya gitu. Nah, kemudian muncullah si pelanggan setia kedai To'abah yaitu Gopal. Dan juga muncullah si Ying yang melakukan kenalan lewat telepon karena malu. Padahal Yingnya itu ada di sebelahnya ya. Nah, selanjutnya ada alien nih. Alien palakotak yaitu Adudu yang ingin mengaktifkan Ocho Bot dengan cara harus memakai energi terkuat yaitu Koko. Nah, terus akhirnya Adudu ini mengutus Prop untuk mencari Koko di bumi ya. Kemudian si Prop ini melakukan pencurian Koko di kedainya To'abah yang kemudian diketahui Boboiboy dan dikejar sampai ke dalam pesawat luar angkasa Adudu untuk mengambil kembali Koko itu ya yang tersisa gitu loh. Oke, singkat cerita di dalam pesawat itu terjadi kejar-kejaran antara Boboiboy, Prop, dan Adudu. Dan pada akhirnya Boboiboy selamat dan berhasil kembali ke kedai To'abah. Nah, sesampainya di kedai To'abah, Ocho Bot ini ngikutin gitu ya dan menyamar menjadi bolanya Boboiboy. Kemudian, saat di kamar, Boboiboy ini mau menjelaskan ke To'abah bahwa ada alien yang mencuri tapi susah gitu soalnya To'abahnya ngepercaya. Akhirnya Boboiboy bertanya-tanya pada bolanya dan kemudian bolanya ini berubah menjadi Ocho Bot yang langsung ditendang keluar rumah itu karena kaget. Padahal Ocho Botnya itu nyaut, ya aku tahu, ya kurang lebih kayak gitu. Kemudian, Ocho Bot langsung memberi jam kuasa kepada Boboiboy dan ternyata kuasa itu adalah kuasa elemental yang seperti sekarang ya. Dan bisa dilihat, Boboiboy langsung mengeluarkan kuasa petirnya dan juga angin tuh gitu. Nah, singkat cerita, Boboiboy sudah di kamar lagi ya gara-gara To'abah ini naik ke kamar dikira mau hujan deres dan juga gempa makanya khawatir gitu sama Boboiboy. Padahal kan yang nganuin tadi kan si Boboiboy gitu ya. Nah, yang ketiga ini ceritanya Boboiboy sudah tidur tuh yang tadi. Mungkin disuruh tidur ya sama To'abah. Kemudian To'abah melakukan rekaman video yang akan dikirimkan ke Amato atau ayahnya. Nah, bisa dilihat nih To'abah ini lagi ngevideoin Boboiboy pas tidur ya. Nah, intinya Boboiboy pas tidur ini imut banget gitu loh. Hahaha, bisa dilihat. Dan To'abah ini juga heran loh. Si Boboiboy ini nemuin bola kuasa juga layaknya ayahnya pas dulu kecil atau muda gitu. Yang besar nanti akan menjadi hero buat ngelindungin alam semesta. To'abah tuh sampai tepuk muka atau tepuk jidan gitu ya bahasanya. Nah, kemudian scene berganti ke Amato. To'abah bisa dilihat bahwa Amato sangatlah sayang kepada anaknya yaitu Boboiboy dan senang melihat rekaman yang dikirimkan oleh To'abah. Sampai-sampai Amato itu mengelurkan tangannya ke layar tersebut untuk mengelus Boboiboy ya. Dan juga bilang pokoknya gue mau balik. Eh, gue akan kembali kayak gitulah. Kurang lebih ayahnya Boboiboy akan kembali gitu. Dan selesai begitu deh alurnya. Dilanjutkan dengan apa sih pesawatnya Amato tuh pergi gitu udah. Oke, kalau yang ini mungkin udah pernah dibahas juga. Jadi ini adalah scene dari trailernya Mechamato gitu. Nah, bisa dilihat. Di sana ada Mas Mana yang sedang ngobrol dengan Amato ya. Nah, di sana itu maksudnya tujuannya kayak gimana ya tentang ke Boboiboy gitu. Tuh, intinya Amato ini gak perlu takut. Soalnya dia ini mau Boboiboy itu mandiri gitu loh. Berdikari bahasanya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu deh ya. Dan bisa dilihat tuh pada foto ini. Pas kan tadi kan si Mechabot kan ngefoto gitu ya. Yang kata tadi gue bilang. Terus fotonya tuh di print. Dan juga lihat sebelahnya tuh. Ada fotonya Amato sama Boboiboy lagi di kedai nya To'abah. Nih bisa dilihat. Jadi intinya ini foto kayak buat yang tadi gue bilang. Kayak buat penahan rasa rindu bahasanya. Atau kangen kayak gitu. Yaudah kurang lebih gitu deh ya. Nah, yang terakhir ini ada di kredit scene ya. Jadi gue jelasin aja nih. Pada foto Boboiboy ini, Boboiboy ditemani oleh Ocho Bot dalam kesehariannya. Begitu juga Amato pada foto ini ditemani oleh Mechabot dalam kesehariannya. Kemudian, di saat melakukan makan bersama, Boboiboy melakukannya bersama Ocho Bot dan juga To'abah. Sedangkan Amato melakukannya dengan Mechabot saja ya. Oke, foto yang ini menggambarkan bahwa Amato siap bertugas di luar ditemani Mechabot yang sudah menjadi pakaian perangnya. Maksudnya kayak siap tempur gitu loh bahasanya. Kalau Boboiboy juga sudah siap tempur, dalam artian tempur bersama ilmu gitu mungkin. Jadi bersekolah bersama teman-temannya. Dan kalau di foto ini, di saat Boboiboy bermain bola, bolanya ini kayak sampai ke kepala bapaknya gitu loh. Kayak pas ditendang langsung bedasin, langsung sampai ke kepala bapaknya kayak gitu. Padahal yang lempar ini Mechabot ya. Oke, di foto akhir ini bisa kita lihat bahwa Amato sedang menulis lembar surat yang ditemani oleh Mechabot. Kemudian, surat itu sepertinya diterima dan dibaca oleh Boboiboy sampai tertidur gitu ya di mejanya. Dan kemudian diselemuti oleh Ocho Bot. Nah, yang ini adalah foto yang keren antara Boboiboy dan kawan-kawan serta Amato gitu. Nah, itu dia. Kira-kira pembahasan pada Boboiboy Extended Episode 1. Kira-kira gitu deh ya, di awal dan di akhir video. Jadi jelas gitu dan tidak penasaran lagi siapakah yang mengantar Boboiboy dan bagaimana gitu kelanjutan ya. Yaudah dibantu share ya, biar ramai yang nonton. Terima kasih telah menonton.